Pancalah misalnya pemberitaan tentang kebangrutan Garuda Perusahaan penerbangan yang membanggakan kita Perusahaan yang mempersatukan wilayah Indonesia Perusahaan yang menjadi sejarah bersamaan dengan sejarah perjuangan bangsa ini Perusahaan yang dibangun atas dasar kegotong royongan Dan sumbangan masyarakat Aceh itu kini mengalami, diancam mengalami kebangkrutan Hutang Garuda diprediksi kurang lebih 70 triliun Diperkirakan perusahaan yang membanggakan ini akan bangkrut dan lain Saya kemarin diskusi dengan beliau Pak Prabowo Pak Prabowo meminta kepada kami Gerindra tidak boleh mendiamkan ini Kami diminta oleh beliau untuk melakukan semua cara Untuk menyelamatkan Garuda Agar perusahaan yang membanggakan kita ini Tetap selamat sebagai perusahaan yang besar Garuda adalah sebuah perusahaan BUMN Yang merupakan cangkar pengaman dari aset-aset kita Kalau Garuda yang memiliki sejarah panjang Bisa dipailitkan, bisa dipangrutkan Bagaimana dengan BUMN-BUMNnya Maka makin relevan visi, misi dengan yang selama ini diungginkan oleh Pak Prabowo Makin relevan bahwa bila BUMN menjadi presiden Salah satunya adalah menyelamatkan aset bangsa, aset negara seperti ini Makin relevan bila BUMN jadi presiden Maka BUMN kita harus sehat BUMN kita harus digunakan sebesar-besarnya BUMN Bahkan kalau perlu Semua cara kita lakukan Anggota DPR RI diminta untuk bersama-sama pemerintah menyelamatkan Garuda Kalau perlu Anggota DPR Kabupaten Kota Anggota DPR Provinsi Anggota DPR RI dari fraksi Gerinda Kita iuran untuk menyelamatkan Garuda Meskipun itu kalau dilakukan Tidak mungkin menyelamatkan hutang Betul Kalau dikumpulkan Berapa persen yang mungkin bisa Betul Tapi itu sebuah buktiar Upaya yang ingin sungguh-sungguh kita kerjakan Bahwa Garuda adalah kebanggaan kita Garuda adalah kebanggaan bangsa Dan saya percaya Dengan cara apapun Garuda bisa diselamatkan oleh kita semua Oleh pemerintah yang kita cintai Pemberitaan tentang kebangkrutan Garuda Perusahaan penerbangan yang membanggakan kita Perusahaan yang mempersatukan Perusahaan yang mempersatukan wilayah Indonesia Perusahaan yang menjadi sejarah bersamaan dengan sejarah perjuangan bangsa ini Perusahaan yang dibangun atas dasar kegotong royongan Dan sumbangan masyarakat Aceh itu Kini mengalami Diancam Kini mengalami kebangkrutan Agar perusahaan yang membanggakan kita ini Tetap selamat sebagai perusahaan yang besar Garuda adalah sebuah perusahaan BUMN Yang merupakan jangkar pengaman dari aset-aset kita Kalau Garuda yang memiliki sejarah panjang Bisa dipailitkan Bisa dipangrutkan Bagaimana dengan BUMN-BUMN yang berlaku Maka makin relevan Visi, misi Dengan yang selama ini diinginkan oleh Pak Prabowo Makin relevan Bahwa Bila BUMN menjadi presiden Salah satunya adalah Menyelamatkan aset tangsa Aset negara Seperti ini Makin relevan Bila BUMN jadi presiden Maka BUMN kita harus sehat BUMN kita harus digunakan Sebesar-besarnya beri kemakmuran rakyat Bahkan kalau perlu Semua cara kita lakukan Anggota DPR RI diminta untuk bersama-sama pemerintah Menyelamatkan Garuda Kalau perlu Anggota DPR Kabupaten Kota Anggota DPR Provinsi Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Kita iuran untuk menyelamatkan Garuda Meskipun itu kalau dilakukan Enggak mungkin menyelamatkan hutang Betul Kalau itu dikumpulkan Berapa persen yang mungkin Bisa itu betul Tapi itu sebuah buktiar Upaya yang ingin Sungguh-sungguh kita kerjakan Bahwa Garuda adalah kebanggaan kita Garuda adalah kebanggaan bangsa Dan saya percaya Dengan cara apapun Garuda bisa diselamatkan Oleh kita semua Oleh pemerintah yang kita cintai Terima kasih 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 Terima kasih